Posisi AG berjalan ke depan untuk memastikan bahwa AG yang datang sendiri. Kita bergerak untuk ke AGK TKB depan kemar. Terima kasih. Terima kasih. Dan dua kali pada bagian perut. Itu yang saya jelaskan adalah upaya penganiayaan yang coba dilakukan oleh tersangka Mario Dandi Satrio dalam kasus ini. Selain dari alat bukti Rubicon ada beberapa bukti lain yang juga dijadikan dasar bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Seperti percakapan via aplikasi pesan singkat WhatsApp, lalu rekaman video, serta CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Sehingga ini menjadi cukup krusial untuk menggambarkan secara utuh apa yang sebetulnya terjadi terlebih dalam proses rekonstruksi ini. Apakah keterangan ataupun juga kesaksian dari para saksi, pelaku, dan tersangka ini benar-benar selaras dengan apa yang sudah dipegang oleh penyidik. Terutama dalam hal ini bukti-bukti yang berhubungan langsung atau berkaitan erat dengan tindak penganiayaan terhadap David Ozora. Selain itu dalam keterangan terakhir juga disampaikan dalam proses ini dari pihak Polda Metro Jaya juga melibatkan sejumlah pihak dari instansi lainnya. Mengingat kasus penganiayaan terhadap David ini ada keterlibatan anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga penanganan secara aspek sosial, aspek psikologis ini menjadi penting. Ada pihak Kementerian Pemberdayaan Perlempuan dan Perlindungan Anak yang saat itu juga memberikan pernyataan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian P3A akan memberikan bantuan dari ahli ataupun juga petugas tertentu termasuk upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial apabila itu diperlukan. Baik itu bagi korban maupun juga para perlaku yang terlibat dalam kasus ini. Kami ingatkan kembali bahwa dalam kasus ataupun juga dalam rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora